Assalamualaikum sahabat siadul asad Apa kabar sahabat semua Semoga selalu dalam Keadaan sehat Duet solid Antara pasukan Raider Kosrat Bersama Polri Swiping di distrik Papua Mari kita simak video berikut Swiping gabungan dilakukan oleh Prajurit TNI Angkatan Daran Dari Satuan Tugas Pengamanan Pembatasan Republik Indonesia Papua Nugini Penyangga Mobile Batalion Infantry Mechanist Raider 412 Barata Eka Sakti Atau IONIF MR 412 BES Bersama Kepolisian Resor Lani Jaya Di Distriktiom Papua Pada Serasa 30 November 2021 Sinergitas prajurit TNI Dan personil Kepolisian Terjalin begitu apik Saat anggota Satgas Pamtas RI PNG IONIF Mechanist Raider 412 Sejumlah prajurit TNI Dan anggota Polri Bergerak Untuk melakukan swiping Di sejumlah titik Di Distriktiom Aksi gabungan TNI Polri Ini digelar jelang Memasuki Desember Yang disebut Bulan Penuh Kasih Anggota Satgas Pamtas RI PNG Penyangga Mobile UNIF Mechanist Raider 412 Barata Eka Sakti Dan Polres Lani Jaya Bahu-membahu Untuk mengemankan Mencegah terjadinya Aksi kriminal Menjelang Hari Natal 2021 Hal tersebut Dikonfirmasi langsung Oleh Komandan Satgas Atau Dan Satgas Pamtas RI PNG Penyangga Mobile UNIF Mechanist Raider 412 BES Light Call Isfantri Mohamad Rendali Wibow Ditegaskan Renaldi Kegiatan swiping Gabungan Yang Digelar Bersama Anggota Polres Lani Jaya Selain Untuk Mencegah Terjadinya Aksi Kriminal Juga Untuk Memberikan Rasa Aman Kepada Masyarakat Dan Satgas Juga Memastikan Pasukannya Selalu Dalam Kondisi Siap Untuk Bekerjasama Dengan Polri Masyarakat Setempat Dan Institusi Lain Demi Menjaga Situasi Dan Kondisi Di Wilayah Penugasan Papua Dalam Menyambut Bulan Yang Penuh Kasih Yaitu Bulan Desember Kami Bersama Polres Leni Jaya Menggelar Swiping Gabungan Untuk Memberikan Rasa Aman Kepada Masyarakat Dan Mencegah Terjadinya Aksi-Aksi Kriminal Tegas Tegas Light Call Infantry Mohamed Renaldi Herbowo Keberadaan Satgas Pamtas Mobile Yonif MR412 Base E6 Garis Mering 2 Kosrat Di Wilayah Kabupaten Lenijaya Selalu siap Memberikan Rasa Aman Dan Menciptakan Suasana Yang Kondusif Bersama Jajaran Aparat Keamanan Lainnya Salah Satunya Dengan Melaksanakan Patroli Dan Swiping Gabungan Secara Berkesenambungan Sementara itu Kepala Kepolisian Resor Kapolres Lenijaya AKBP Saureso Mengucapkan Rasa Terima Kasihnya Kepada Pasukan Yonif Mekanis Raider 412 Base Atas Peran Serta Dalam Swiping Gabungan Kami Sangat Berterima Kasih Kepada Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Base Garis Mereng 6 Garis Mereng 2 Kosrat Atas Peran Sertanya Dalam Swiping Gabungan Semoga Dalam Menyambut Datangnya Bulan Yang Penuh Kasih Ini Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Bersama Kata Kapolres Lenijaya Sepanjang Menggelar Swiping Gabungan Satgas Pamtas RI PNG Penyangga Mobilionis Mekanis Raider 412 Base Dan Anggota Polres Lenijaya Berhasil Mengamankan Satu Unit Senapan Angin Dan Satu Buah Badik Dari Okno Masyarakat Perlu Diketahui Satgas Pamtas RI PNG Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Yuda Sudah Dikirim Ke Papua Sejak Juni 2021 Lalu Pasukan Elit Barat Hijau Berlambang Kalajengking Hitam Ini Merupakan Satuan Tempur Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Atau Kosrat Yang Berada Di Bawah Kendali Brigade Infantri Mekanis Raider 6 Trisakti Baladaya Atau Brigif Mekanis Raider 6 Garis Miring TB Demikian Sekilas Informasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh